Halo Assalamualaikum, balik lagi sama aku Iwi Imratus Aliha Welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan saya selalu ya Amin Video kali ini aku mau sharing Kenapa sih gak bisa COD di Shopee Nah bagi teman-teman yang lagi ngalamin hal ini Yuk buruan tonton video ini sampai akhir ya Jangan ada yang di skip Di sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini Kemudian pencet tombol loncengnya Oke terima kasih Oke disini langsung aja Aku mau cari barangnya dulu ya Untuk kita order Disini aku mau cari kemeja Nah kemudian Contohnya aku pilih kemeja yang ini ya Ada kemeja batik Kemudian kita langsung klik beli sekarang Ini buat contoh aja ya Kenapa kok gak bisa COD Disini aku pilih yang ini Kemudian Size nya M Dan pilih beli sekarang Nah disini teman-teman udah ada ya Ongkos kirimnya Rp31.000 Kemudian kita belum pakai voucher Shopee ya Kita pilih dulu voucher Shopee nya Nah disini ada beberapa voucher Shopee Disini minimal belanja Rp40.000 semua ya Dan semua voucher Shopee itu Bisa dengan sistem COD nih Ada tulisannya COD semua ya Kemudian kita langsung aja klik OK Disini potongannya itu Rp25.000 ya teman-teman Nah kemudian untuk sistem pembayarannya Atau metode pembayarannya ini Masih Shopee Pai kita ubah ke COD ya Nah seperti ini ya teman-teman Ternyata pesanan tidak didukung COD Jadi kenapa sih gak bisa COD Ada beberapa faktor Yang pertama toko tidak mengaktifkan fitur COD Jadi toko ini menonaktifkan fitur COD Jadi jelas aja kita gak bisa check out Dengan metode pembayaran COD Kemudian yang kedua Alamat teman-teman itu tidak tercover Sistem pembayaran COD Jadi ada satu atau dua hal Yang ternyata membuat alamat teman-teman itu Tidak tercover Sistem pembayaran COD Your information juga ya teman-teman Kalau misalnya belanja sistem COD ini Tidak boleh melebihi dari Rp3.000.000 Jadi total belanjanya itu maksimal Rp3.000.000 Kalau untuk minimal tidak ada minimal Tapi kalau misalnya kita mau gratis ongkir Atau dapet subsidi ongkir Kita harus belanja minimal Rp40.000 Seperti itu ya teman-teman Oke jadi kita cari toko lain saja Yang aktifkan fitur COD ya Jadi biar mudah teman-teman Biar kita bisa langsung menemukan toko Yang mengaktifkan fitur COD Kita filter teman-teman ya Jadi kita geser ke kiri aja layarnya Seperti ini Nah nanti akan muncul Nah ini dia Untuk filternya ini Kita ubah metode pembayarannya ini Kita klik yang COD ya Kemudian lokasi Ini kita biarin aja Kemudian batas harga Itu juga kita tidak perlu ya Atau mungkin teman-teman Mau cari yang sesuai budget Misalnya disini ada Budget 0 sampai Rp75.000 Rp75.000 Sampai Rp150.000 Nah ini teman-teman bisa juga masukin Misalnya minimal 0 Maksimal Rp100.000 Atau Rp50.000 Gitu juga bisa Nah kemudian Untuk warna Aku biarin aja Untuk size juga Biarin aja Ini yang termasuk penting juga ya teman-teman Yaitu penilaian Teman-teman wajib banget Pilih bintang 4 ke atas Jadi kalau misalnya masih bintang 4 Itu masih aman ya teman-teman Tapi kalau udah bintang 3 ke bawah Itu biasanya Ratingnya udah jelek Itu banyak banget Permasalahan-permasalahan Dari toko tersebut Jadi pastiin teman-teman Penilaiannya itu bintang 4 ke atas Kalau udah bintang 4 minimal Itu udah bagus ya teman-teman Nah kemudian Ini juga yang gak kalah penting Yang teman-teman harus fill Yaitu teman-teman pilih yang gratis ongkir Nah disini aku pilih yang Gratis ongkir ekstra Gratis ongkir Kalau murah lebay itu kadang Aku gak dapet vouchernya Jadi aku biarin aja Nah udah seperti ini Kita bisa langsung klik pakai Nah maka akan terfilter Seperti ini ya teman-teman Nah disini aku pilih aja yang ini Kemudian Pilih variasi dulu ya teman-teman ya Aku pilih yang ini Kemeja wayang Kemudian pilih beli sekarang Size-nya M Kemudian pilih beli sekarang Nah disini kita bisa Langsung klik dulu Metode pembayarannya ya teman-teman Nah disini COD bisa ya Jadi kita langsung klik aja COD-nya Kemudian klik konfirmasi Setelah itu kita masukin Voucher Shopee-nya ini teman-teman Kita pilih Yang bisa Atau yang support COD ya Dan ini semuanya rata-rata Support COD sih ya Untuk voucher gratis ongkirnya ini Kemudian kita klik ok Nah ini potongannya Rp25.000 ya teman-teman Sekarang itu Ini cuma satu Pilihannya Kalau dulu potongannya bisa sampai dengan Rp40.000 Kalau untuk luar Jawa Tapi sekarang di luar Jawa pun potongannya Hanya Rp25.000 Oke masih aman ya Harganya masih Tidak terlalu tinggi Jadinya kayak ini Harga produknya Rp70.000 Kemudian ongkir Rp8.000 Jadi hanya Rp78.000 Tapi ada biaya adminnya ini teman-teman Ada biaya layanannya Rp1.000 Dan biaya penanganan untuk CODnya ini Rp3.120.000 Jadi total yang harus kita bayarkan Ke kurir Ketika nanti paket COD kita sampai Yaitu Rp82.120.000 Atau kita bisa Lebihin lah jadi Rp83.000 Atau Rp85.000 sekalian ya Nah jadi seperti itu teman-teman Kalau misalnya teman-teman masih bingung Kenapa sih aku kok gak bisa COD Nah misalnya dari semua yang aku kasih tau tadi Teman-teman Gak ada kesalahan tuh Misalnya sama teman-teman juga sebenarnya tuh Mungkin di kotanya Nah kemudian teman-teman juga belanjanya Masih di bawah Rp3.000.000 Kemudian Toko itu sebenarnya bisa COD Karena sebelumnya teman-teman Misalnya sudah pernah belanja di toko tersebut Nah kenapa kok masih tidak bisa COD Jika terjadi seperti itu Biasanya fitur COD teman-teman itu Sedang di non-aktifkan sama Sopi Cara mengatasinya ya itu Teman-teman wajib banget CO dulu pake Metode pembayaran non-COD Jadi mungkin bisa Sopipay Atau transfer bank Atau transfer ke gerai Alphamart Indomaret Seperti itu Nah ketika nanti pesanan teman-teman Yang non-COD ini udah sampai Sudah selesai Nah nanti biasanya teman-teman Bisa belanja lagi Menggunakan sistem COD tersebut Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Oke sekian dulu video aku kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen video ini Dan jangan lupa subscribe juga channel ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan semoga teman-teman semuanya bisa COD kembali ya Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya